Intro Nih jagung petani milenial Pandawa 01 Cover lagu atau lagu yang dinyanyikan ulang dengan aransemen yang berbeda Kadang menjadi pilihan tersendiri dalam playlist para pecinta musik Tidak dipungkiri beberapa versi cover bahkan terdengar lebih menarik dibanding versi aslinya Aransemen yang lebih ringan dan dikemas secara menarik Membuat pecinta musik dapat menikmati lagu dari berbagai versi Namun belakangan terdapat selisih paham antara beberapa musisi tanah air Dengan para cover artis mengenai hak cipta dan penggunaan materi lagu yang di aransemen ulang Melihat betapa brutalnya aktivitas digital terhadap lagu AKAT Terima kasih buat penyambutan lagu AKAT, buat apresiasi kalian Tapi ada yang udah produksi, udah rekaman, udah jualan di Spotify, di iTunes Tanpa seizin kami, lalu perform di TV tanpa seizin kami, gak apa-apa masalahnya Cuman izin aja, namun ketika udah lebih jauh Ya mohon maaf kami harus bersikap, jadi biar kita tertipin aja sih Bagi yang udah kadung berproduksi, tungguin kami, kami samperin Berbagai pro kontra pun bermunculan antara pendukung musik original dengan para cover artis Mulai dari perdebatan hak cipta hingga masalah mengomersialkan musik dari lagu yang di cover Sebenarnya, apakah menyanyikan ulang lagu orang lain melanggar hak cipta? Dan apakah seorang cover artis bisa memonotis atau mendapat keuntungan dari apa yang ia unggah? Lagu itu bagian dari sesuatu yang relate dengan kehidupan nyata kita Meng-covernya, seperti makin menyatukan lagu itu dengan kita Meng-uploadnya di Youtube, itu bagian dari ekspresi Soal ke depan ini menghasilkan, itu urusan lain Tetapi saya benar-benar mencintai apa yang saya lakukan sekarang Ku terbangun lagi Di antara sepi, hanya fikiran yang ramai Mengutuki diri, tak bisa kembali Untuk mengubah alur kisah Ketika mereka meminta tawa Ternyata rela tak semudah kata Namun bolehkah sekali saja aku menangis? Aku Atika Duhyebriyanti Mahasiswa Ibu pemerintah TUMN Akhir-akhir ini Lagi coba-coba cover Cover-cover lagu di Youtube Namanya Atika Duhyebriyanti Pake Yianti Subscribe ya Namun bolehkah sekali saja aku menangis? Sebelum kembali memohongi diri Untuk tertarikan di dunia musik itu sebenarnya udah dari lama Dari SD Soalnya kebetulan orang tua juga suka musik Suka nyanyi gitu-gitu Jadi kebawa Tapi Mulai-mulai aktifnya itu baru-baru Ikut salah satu organisasi Dan sekarang Mulai Baru mulai aktif lagi Kali ini aku cover lagu Runtuh dari Feby Putri Kenapa pilih lagu Runtuh ini? Karena Cerita dari lagu ini tuh bener-bener relate sama aku gitu loh Kayak Sekarang aku lagi di fase-fase yang Yang bener-bener Kayak Aku tuh lagi sedih Aku lagi sedih Aku lagi 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 runtuh Lagi runtuh Tapi aku harus tetep Senyum Ketemu teman-teman tuh Nggak boleh ngebawa vibes yang negatif Nanti mereka juga ikut sedih gitu kan Jadi Aku pilih lagu ini ya Karena Mungkin Lebih bisa mendalami aja Karena relate sama aku yang sekarang Sebelum kembali Membohongi diri Aku tuh Aku tuh Aku tuh Aku tuh Terima kasih telah menonton 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 Teman-teman semuanya jangan pernah Merasa selesai sebelum dimulai Perang dulu Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh